Akhirnya saya bisa kembali lagi ke Vietnam dan kali ini dengan Matt Tau gak kota yang kita pilih adalah Hoi An Ini salah satu kota paling rame dengan turis yang ada di Vietnam Tengah Kota yang cantik banget dan terkenal dengan kota Lampion Jadi setelah nyampe ini hari pertama kami Kita datang ke Vietnam ini dalam rangka wedding anniversary Ini setelah jalan-jalan sedikit terus kita makan pou dan juga bebek Ini adalah salah satu makanan yang gagal kita makan di Vietnam Bebeknya aja ya yang lainnya enggak Seperti yang saya bilang sebelumnya Nah si kota Hoi An ini terkenal dengan Lampionnya Jadi di hampir seluruh sudut kota Hoi An itu penuh dengan Lampion Tapi kalau malam itu kota Hoi An ini beneran kayak luar biasa cantik banget Romantis banget Ya pas lah ya untuk jalan-jalan untuk perayaan ulang tahun pernikahan Dan kalau kamu sendiri pengen mau beli Lampion banyak banget toko yang ngejual Lampion Selanjutnya kita cuma jalan-jalan kayak cek-cek ombak gitu Lihat situasi, lihat makanan apa aja yang ada disini Abis makan di restoran itu Kita nyobain juga lihat-lihat street foodnya Sumpah ya itu banyak banget Udah gitu ke pasar Sempet lihat kira-kira apa aja yang bisa dijadikan Oleh-oleh atau barang-barang yang menarik Handmade-nya gitu Mirip-mirip kayak Bali sih sebenernya sama Jogja Tapi banyak juga yang beda Pokoknya kamu pasti bakalan seneng disini Terus kita balik lagi cari makanan Ini adalah salah satu roti Ini asalnya dari Perancis Yang paling banyak dijual di Vietnam Pokoknya hampir semua makanan tuh punya roti ini Roi Sang ya kalau nggak salah Atau gimana sih nyebutinnya Dan ini paling enak Roti ini enak banget Sumpah enak sekali Apalagi kalau masih anget Selain itu ada juga makanan khas Vietnam Kayak Saya sih kadang-kadang mikirnya ini kayak rumah makan padang gitu ya Soalnya ada ikan sambal Ini ikan asin sambal gitu Terus ini dimasak pakai gula merah Kayaknya gula kelapa Terus ada cumi kering Ini ada kepiting kering Kayak kepiting kecil-kecil Mungkin bukan kepiting namanya Tapi ya pokoknya bentuknya kayak kepiting gitu Dan Ini dia Ini makanan yang paling saya suka Jadi ini adalah Daging kayak dendeng gitu Dimasak pakai cabai Rasanya tuh sumpah enak banget ya Kayak jerky gitu Pokoknya kayak dendeng Dan Kita suka beli ini Kayaknya ada beberapa malam saya suka beli ini Sampai Lidahku itu saryawan Mungkin karena ada mecin atau apa nggak tau Tapi itu enak banget Sumpah enak banget Dan kembali lagi Ke Lampion-Lampion Jadi Lampionnya emang bagus banget Kamu pasti bakalan suka disini Lampionnya cantik-cantik Kalo mau foto juga bisa Kalo mau liat-liat juga boleh Kalo mau belanja Apalagi Pokoknya Lampion ini memang jadi pusat Apa ya Pusat atraksi gitu deh Makanya toko-toko Lampion gitu Kalo malem paling banyak didatangi sama turis-turis Oke nanti kita kembali lagi ke video berikutnya Sampai ketemu lagi Daaaah